Sampai jumpa di video selanjutnya. Mas Galvin pikir sendiri, rasanya jadi Riri tuh kayak gimana. Ini aku udah siapin kamu sarapan. Kamu makan sendiri ya pagi ini. Sayang, please udah doang marahnya. Aku minta maaf. Udah lah mas, percuma. Percuma Mas Galvin tuh minta maaf sama Riri. Gak ada gunanya, aku capek loh. Kamu tuh bukannya belain aku di depan malam, marah nyalain aku. Sayang, aku gak ada maksud nyalain kamu. Cuma... Aduh, 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 aduh. Tuh kan babynya nendang, kayaknya babynya kerasa deh. Mami sama babynya tuh gak pernah didukung. Eh mama tunggu, 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 mama. Apa sih pak? Udah dong mas, jangan marah-marahmu dulu. Mau sampai kapan sih bebut mama begini? Maafin papa ya, ma ya. Tunggu ah. Tunggu dulu, mama. Iya, apa lagi? Kenapa sih mama ini? Hah? Ini semua gara-gara papa kakek ketemuin mama sama Riri, udah tau mama tuh masih bete sama dia. Iya, iya papa ngerti. Udah lho, mbak udah. Papa tuh gak mau ya liat mama sama nantu itu ribut kayak begitu. Udah deh. Minta maaf, minta maaf banget. Ya, mah ya. Malas, malas ah. Iya, iya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Iya, apa sih? Dekat dulu sayang. Eh, sebagai tanda maaf papa sama mama. Gimana kalau nanti siang kita shopping? Ya. Ma liat deh. Ini tas mama udah kuno. Kan mama lagi nunggu tasnya limited edition. Kita beli tas nanti siang ya. Mau ya kita shopping? Ayo dong, ya. Beneran. Mau beliin mama tas limited edition itu? Iya, pastilah mau. Tapi mama janji gak boleh marah-marah lagi. Tapi papa janji juga. Mama juga janji. Jangan bohong. Papa gak bohong. Mama jangan marah lagi, ya. Tergantung. Kalau bener, ya. Kalau enggak. Iya, pasti papa beliin, mbak. Ya. Sudah, berangkat. Iya, Maya. Baik, bu. Kebetulan jadwal saya kosong kok. Gimana kalau kita ketemunya di cafe dekat kantor aja? Ya, bu. Gimana? Selin lagi telfonan sama siapa? Pasti sama pemegang saham nih. Oke. Oke kalau gitu, bu. Sampai ketemu. Emang dasar ular ya tuh, Selin. Bisa banget ngambil kesempatan dan kesempitan. Hebat, 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 hebat. Temennya lagi keadaan kayak gini. Malah lo manfaatin ya. Jahat banget lo ya. Tega lo. Sel. Kesempatan itu harus dimanfaatkan dengan baik. Kenapa? Iri ya? Gak punya pemikiran kayak gue. Hmm? Iri sama lo. Ngapain gue iri sama orang jahat kayak lo gak guna? Dengar ya, Sel? Gue gak akan biarin lo ngelakuin ini sama Bu Arya. Pakut banget. Kalo emang lo berani ada nyalinya, silahkan aja. Oh jelas! Jelas gue punya nyali. Eh tanya nanti. Gue tunggu nyali lo. Ada yang merusak kayak gitu. Sil. Hari ini laporannya lo. Gue ngomong gak ya ke Bu Arya. Tapi kalo gue ngomong malah bikin Bu Arya kepikiran lagi. Sil. Apa gak usah aja ya? Apa gue aja ya nyegah semuanya? Yaudah deh. Mendingan gue aja deh. Sil. Kenapa? Aku mukanya kayak kesel banget gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok Bu. Sisil cuman lagi mikirin... Temen Sisil yang lagi dianetin sama... Temen Sisil yang satunya lagi. Hmm. Jadi Sisil... Lagi mikir nih harus... Ngapain buat... Ngecegah semuanya. Biar dia insaf gitu Bu. Baik banget sih kamu. Saya kalo punya temen kayak kamu, Saya pasti bangga sih. Di belain. Iya Bu. Ibu pasti bangga punya Sisil samping ibu. Biar dia. Tai anytime. Maksimu. Muak. Muak. Muak... Muak. Kenapa mual gini sih? Eh tapi bentar deh. Perasaan aku udah 2 bulan belum head deh. Sekarang tangkap berapa ya? Bukannya minggu ini aku harusnya head ya? Kok gak dapet David sih? Permisi ibu saya mau cek pak Saka dulu ya? Iya iya silahkan dok silahkan. Dok gimana kondisinya dok? Kondisinya masih seperti semula. Belum menunjukkan perkembangan yang berarti ibu. Ibu harus bersabar ya. Dan kita bantu sama-sama dengan doa supaya kondisi pak Saka bisa pulih kembali. Iya iya. Terima kasih ya dok. Iya sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu. Iya. Saka. Kamu harus bangun Saka. Kamu harus selesaikan perceraian kamu dengan Ariana. Kamu juga harus tuntaskan balas dengan kamu ke keluarga aku Suma. Kamu gak boleh nyerah. Kamu harus bangun Saka. Sin. Gua mau kasih nih. Val. Kalah. Bu. Sisil tuh sebel banget sama orang itu. Ibu tau gak? Kenapa dia ngeenatin teman Sisil? Itu karena teman Sisil yang satunya lagi itu populer banget tuh. Lebih segala-galanya daripada dia. Jadi dia tuh iri. Makanya dia mau tusuk temen Cecil tuh dari belakang. Jahat banget kan Bu. Padahal ya Bu, dia tuh cantik banget loh Bu orangnya. Tapi sayangnya, kelakaannya dia tuh kayak nenek lampir. Kenapa lo melototin gue ya? Hah, gue melototin lo ya emangnya? Aduh, sorry, sorry, sorry. Gue itu ke bawah suasana. Soalnya emosi gue tuh udah masuk ke jiwa raga gue. Quite a story. Ini apa, Sal? Ini hasil meeting gue kemaren, Ren. Oke, nanti gue cek. Oh iya, nanti siang meetingnya biar gue aja nih. Oh, lo udah bisa handle kerjaan? Nggak ngurus mensaka lagi? Udah nggak. Oke. Yaudah aku lagi turin, gue caput ya. Lo kabarin gue kalo butuh sesuatu ya. Lo kabarin gue kalo butuh sesuatu ya. Hiya, danti ada apa? Sebenernya ada apa dengan Lion Tin itu Bu? Kenapa ibu sering banget ngeliatin leon itu? Atau jangan-jangan itu punya anak ibu yang hilang? Iya. Bukan apa-apa. Oh ya itu file apa yang kamu bawa? Ini laporan meeting sebelumnya yang ibu minta revisi. Oke terima kasih ya. Terima kasih telah menonton!